Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Farah Bintang. Oke, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di tutorial tentang pendidikan ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba berbagi kepada Bapak Ibu berbagai aplikasi alat tulis yang bisa menulis di desktop. Artinya tidak mesti kita harus membuka yang namanya Paint ataupun PowerPoint gitu ya. Jadi karena gini, ketika Bapak Ibu misalnya membuka contoh sesuatu tampilan misalnya seperti ini, ini Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu mau men-share screen suatu pelajaran kepada orang banyak atau siswa, maka misalnya Bapak Ibu mau men-share seperti ini. Jadi Bapak Ibu mau menjelaskannya dengan mencoret-coret langsung di layar gitu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu saya menggunakan pen-tablet. Nanti pen-tabletnya bisa dipesan Bapak Ibu langsung saja. Bisa dipesan di Shopee atau di Tokopedia. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada namanya ini. Coba dilihat di sini yang saya gerakan ini. Nah, ini contohnya salah satu alat tulis yang bisa di-download secara gratis. Nah, yang ini tidak memakan kuota banyak. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini ada alat tulisnya gini. Jadi seperti ini bisa kita hapus juga. Nah, jadi ini Bapak Ibu ketika kita misalnya men-share, ini kita ganti warna juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung diterangkan dan bisa dicorek seperti ini. Jadi dia menulisnya di desktop. Jadi ini bisa kita hapus langsung gini. Jadi kita langsung buat ini. Kita hapus di sini. Nah, ini. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu menerangkan tentang rumus ini di sudut tengahan, Bapak Ibu tinggal langsung ya lingkar di sini, jelaskan dari sini, langsung kita tulis dari mana kos 2A gitu kan. Jadi kita bisa terangkan di sini. Nah, tidak mesti harus membuka paint gitu. Dan memang biasanya kalau kita di-paint, baru bisa kita menulis mungkin. Atau di PowerPoint Bapak Ibu. Tapi yang ini kita boleh tulis di sini langsung. Jadi kalau misalnya kita memindahkan ini layarnya, kita ganti coba. Nah, ini sekarang layarnya sudah pindah di Word gitu ya. Nah, ternyata ini mesti tinggal nih. Berarti dia di desktop, di layarnya itu ya. Jadi kita harus hapus ini. Jadi kalau kita mau jelaskan langsung dari Word, kita bisa langsung jelaskan di sini. Jadi siswanya bisa lihat nih apa yang kita terangkan. Jadi langsung aja tinggal dibaca dari sini. Kita langsung mengarah ke siswa. Kita lihat nomor 26, 28 gitu ya. Jadi dia langsung terkoneksi gitu. Jadi siswanya langsung paham. Guru juga lebih efektif. Tidak mesti harus men-screenshot ini. Kemudian dibuat di-paint, baru di-paint, dijelaskan. Atau di-powerpoint. Nah, mungkin selama ini banyak yang menggunakan PowerPoint. Karena memang di PowerPoint kalau kita perhatikan, Nah, coba kita lihat di sini untuk PowerPoint yang ada di sini. Nah, ini adalah PowerPoint-nya gitu ya. Nah, bisa kita lihat yang ini. Itu kan, ini PowerPoint. Nah, sekarang kita kalau kita tuliskan di sini langsung, tidak bisa. Nah, maka biasanya ketika misalnya tampil di share screen, maka kita harus membuat tampilan slideshow. Jadi kita tampilkan slideshow. Baru kemudian di sini, kita tekan dulu sebentar di sini. Maka di paling bawah ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada. Ini ada tulisan di sini. Ini kita klik Bapak Ibu. Di sini ada pen. Jadi biasanya baru kita nulis gitu. Nah, di sini ada pen tadi. Coba ya. Nah, ini ada pen. Kita kasih warnanya dulu ya. Ini warna hitam. Nah, baru kita bisa tulis di sini. Nah, ini. Jadi, 3X ditambah 5 sama dengan 10. 3X sama dengan 10 kurang 5, 5. Berarti X sama dengan 5 per 3 ini tanpa menggunakan aplikasi yang langsung bisa menulis di desktop. Nah, ini bukan tertulis di desktop, Bapak Ibu. Tapi tertulis di PowerPoint. Nah, jadi kalau kita hapus. Ini Bapak Ibu. Kita klik lagi. Erase all. Nah, jadi ini bukan menulis di desktop. Ya. Dan kalau kita gunakan yang di PowerPoint ini. Ini hanya bisa digunakan di PowerPoint. Tidak bisa kita gunakan di tampilan manapun. Kalau misalnya kita buka misalnya suatu slide di Word, kita tidak bisa gitu ya. Contohnya, atau kita buka misalnya di salah satu blog atau website, kita menuliskan langsung di situ juga tidak bisa. Maka, untuk itu, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan berbagai aplikasi yang bisa digunakan. Contohnya ini tadi. Nah, ini bisa kita, ini kalau kita tuliskan di sini. Nah, kalau saya hapuskan di sini juga. Saya hapuskan dari ini tadi. Ini saya hapus. Ini tidak bisa. Karena memang ini langsung tertulis ibaratnya dia timpa gitu ya. Jadi dia timpa. Jadi ini tidak bisa dihapus kecuali dari aplikasinya ini. Nah, gitu. Oke. Kita akan bahas di video kali ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa langsung download semua aplikasi yang ada di sini. Tergantung Bapak Ibu, mana yang lebih cocok. Oke. Kita langsung check it out. Oke. Langsung kita mulai ya. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah aplikasi yang saya kenalkan. Dan ini banyak sudah tampil di YouTube ya. Dan banyak orang sudah menggunakan. Guru-guru juga sudah banyak menggunakan. Ini namanya Epic Pen. Jadi inilah yang digunakan oleh para guru mengajar ketika menampilkan sesuatu. Dimanapun, apapun yang ditampilkan pasti bisa nampak oleh siswa ketika di share screen. Jadi inilah yang digunakan untuk mengajar. Jadi bisa digunakan dengan Epic Pen. Tinggal di-download saja Bapak Ibu. Langsung di-download ini tampilan seperti ini. Jadi ini namanya Epic Pen dan sudah banyak ya. Jadi, dan biasanya saya gunakan ini. Ini saya gunakan selalu. Nah, tapi juga bisa menggunakan PowerPoint. Tapi kita aplikasinya ini yang pertama. Bapak Ibu bisa lihat di Epic Pen. Ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung men-klik di sini. Namanya EpicPen.com. Jadi ini website-nya EpicPen.com. Yang pertama tinggal di-download saja di sini. Tinggal download. Sangat murah. Bukan murah sih. Tidak bayar gratis. Jadi di sini namanya Epic Pen. Silahkan di-download Bapak Ibu. Oke, ini yang Epic Pen. Yang kedua Bapak Ibu yang mau saya tawarkan itu selain Epic Pen. Ada namanya Open Board. Nah, jadi ini Bapak Ibu Open Board. Open Board ini juga bisa menuliskan di layar seperti ini. Jadi bisa kita tuliskan. Sama seperti ini juga. Nah, bisa kita tulis di sini. Di sini sambil kita terangkan misalnya sama siswa. Gitu kan. Jadi bisa kita coret. Kita coret ini bisa. Seperti ini. Nah, ini sama. Seperti Epic Pen. Jadi semuanya dia bisa menulis di desktop. Gitu ya. Oke, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua yang saya tawarkan namanya Open Board. Jadi lihat link-nya ini. Oke, nanti boleh di-check di deskripsi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang saya tawarkan itu namanya adalah Zoom It. Ini namanya Zoom It. Jadi Zoom It bisa di-download di sini ya. Oke, Bapak Ibu. Silahkan dipilih yang namanya Zoom It. Nah, Zoom It juga termasuk salah satu pen yang bisa menggambar menulis gitu ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu di-download saja Zoom It. Oke, yang keempat Bapak Ibu yang mau saya berikan adalah namanya Screen Maker ya. Screen Maker ya. Ini bisa di-download juga. Download di sini Screen Maker. Nah, ini bisa juga menulis seperti Epic Pen. Nah, ini dia bentuknya. Jadi kita bisa menulis menimpa gitu ya. Menimpa tulisan yang ada di layar gitu ya. Nah, itu. Screen Maker adalah sebuah rak ringan yang mungkin Anda bisa menggambar di layar gitu ya. Oke, itu namanya Screen Maker. Jadi silahkan Bapak Ibu Screen Maker dilihat ya. Oke, yang berikutnya ada namanya Demo Helper ya Bapak Ibu. Ini namanya Demo Helper. Jadi ini juga bisa digunakan Demo Helper ya. Silahkan Bapak Ibu digunakan Demo Helper kalau misalnya tidak mau menggunakan Epic Pen. Tidak mau menggunakan yang lain juga ya. Ini namanya Demo Helper 1.3. Berikutnya ada namanya Grace Pencil ya. Grace Pencil in Blender 2.8. Nah, ini juga bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti ini. Nah, ini boleh dilihat di sini. Nah, ini ya Annotate. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Oke, itu untuk Grace Pencil ya. Nah, berikutnya ada namanya Point to Pix ya. Point to Pix. Point to Pix. Nah, ini juga bisa digunakan Bapak Ibu. Point to Pix untuk ini ada downloadnya bisa di-download Bapak Ibu. Ini Point to Pix ini juga salah satu alat tulis yang bisa menuliskan di layar ya. Point to Pix. Oke, yang berikutnya ada lagi. Ada namanya VV Board. Ya, ini Bapak Ibu. Ada namanya VV Board yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menulis silakan nanti di sini langsung di-klik saja. Kode Google ya. Oke, sudah Bapak Ibu. Ini salah satu yang saya tawarkan. Kemudian, ini tampilannya seperti ini. Ya, oke. Download ya. Oke, yang berikutnya ada namanya Screen Doodler. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang digunakan untuk menulis selain Epic Pen. Screen Doodler ya. Nah, jadi bisa dituliskan silakan di-download juga. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mengajar ketika mau share screen, ketika digunakan untuk yang lain juga, mau misalnya mengajar di YouTube gitu ya. Jadi, langsung kita gunakan secara gampang. Dan ingat Bapak Ibu, tidak terlalu menggunakan, apa namanya, hanya sedikit megabitnya, nggak terlalu besar ya. Jadi, nggak usah takut Bapak Ibu ketika misalnya laptopnya kebanyakan atau penuh gitu ya, sehingga mungkin nanti yang tidak perlu. Jadi, Bapak Ibu tinggal pilih saja yang mana lebih bagus gitu ya. Mana lebih bagus antara Jumit, kemudian Screen Maker, Epic Pen, kemudian Demo Helper, Gracias Pencil, kemudian Point2Pix, kemudian PP Board, kemudian Open Board. Nah, jadi banyak orang hanya menggunakan di Epic Pen, tapi ternyata banyak juga yang lebih bagus dibandingkan Epic Pen. Dan ini apalagi ini Open Board gitu, jadi silakan Bapak Ibu langsung di-download yang sesuai dengan laptop Bapak Ibu, dan memang kita asik menggunakannya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, terima kasih, silakan digunakan, semoga sukses ini hanya sebagai masukan saja. Terima kasih buat Bapak Ibu, semoga bisa digunakan dalam menulis, dalam mengajar, atau share screen kepada siswa. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam para bintang. Terima kasih telah menonton!